Selamat datang di SMP Negeri 11 Arus Selatan. Video ini merupakan simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 11 Arus Selatan, mengacu pada keputusan Bupati Kota Warian Barat No. 38 tahun 2021. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, setiap hari guru piket akan menyiapkan kelengkapan seperti termogan, sabun cuci tangan, dan masker cadangan. Tim kebersihan lingkungan melakukan penyemprotan rutin di ruang kelas dan fasilitas lainnya. Kedatangan peserta didik dari gerbang yang berbeda disambut oleh bapak, ibu guru. Guru piket kemudian mengecek suhu tubuh peserta didik. Apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, peserta didik dipersilakan langsung pulang dan tidak diizinkan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik wajib mencuci tangan sebelum masuk ruangan kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada saat memasuki ruangan kelas, bapak, ibu guru sudah menunggu peserta didik di depan kelas. Anak-anak masuk kelas dengan menjaga jarak. Proses pembelajaran berlangsung dari pukul 7 hingga 10 pagi dengan jeda 30 menit. Jumlah peserta didik yang hadir tetap muka maksimum 16 orang dalam satu kelas. Kursi siswa diatur berjarak. Peserta didik wajib menggunakan masker. Pada waktu yang bersamaan, pembelajaran daring tetap berlangsung bagi peserta didik lain yang tidak mendapat giliran tatap muka. Pembelajaran pertama berakhir. Peserta didik beristirahat, namun tetap berada di dalam kelas. Makan dan minum dengan bekal masing-masing. Saat pertukaran jam, guru tetap mengawasi peserta didik, kemudian pembelajaran kembali dilanjutkan. Makan dan ini terdapat umakan yang sangatitisiyor. Pembelajaran saja. Terima kasih. Penelukannya berhasil bertiturn incumbent oleh kaki dan merupakan aspect dan bentuk bertiturnented Islam Sangat menguasihkancken oleh kaki Di akhir pelajaran, peserta didik dan guru menyiapkan diri untuk berkemas. Keluar kelas secara bergantian. Menuju tempat cuci tangan dan mengantri. Lalu meninggalkan lingkungan sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tim kebersihan kembali mendesinfeksi ruangan kelas dan fasilitas lain yang telah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kami menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan dasar edaran Bupati No. 440-03-PEN.2021 Ini menunjukkan bahwa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun 2020-2021 harus sekolah yang berada di zona resiko terendah. Artinya berada di zona hijau dan ini ditetapkan oleh Satgas Penyelenggaraan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringan Barat. Yang kedua, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada semester genap ini harus memiliki standarisasi penerapan protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus memiliki penilaian jonasi dan standarisasi yang dilaksanakan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kota Waringan Barat. Untuk SMP Negeri 11 Arus Selatan, kami baru melaksanakan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka mempersiapkan sarana dan prasarana di sekolah sehingga yang diinginkan oleh orang tua siswa di dalam pembelajaran tatap muka Insya Allah akan terlaksana. Jika dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten telah menetapkan zona mana saja di setiap kecamatan di Kabupaten Kota Waringan Barat ini yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan terakhir juga kami baru saja melaksanakan mengirimkan surat pernyataan dari orang tua di mana orang tua mengizinkan atau tidak mengizinkan untuk pembelajaran di sekolah. Insya Allah SMP Negeri 11 siap melaksanakan sesuai dengan penilaian jurnasi nanti dan standardisasi oleh tim COVID-19 Kabupaten Kota Waringan Barat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.